Intro Perkenalkan nama saya Imeria Lamanorek Pada saat ini saya akan mempresentasikan matakulia enterpreasif Yang pertama, mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis Satu, identifikasi kebutuhan pasar Dua, identifikasi konsumen Tiga, analisis potensi keuntungan Empat, evaluasi risiko Lima, pinjau sumber daya Yang kedua, penelitian lapangan Penelitian lapangan diartikan sebagai metode pengumpulan data yang kualitatif Yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami manusia selama berada di lingkungan alam Penelitian lapangan mencakup beragam metode penelitian sosial Termasuk observasi langsung, partisipasi terbatas, analisis dokumen, dan informasi lainnya Pewancara informal, survei, dan lain-lain Meskipun penelitian lapangan umumnya dicirikan sebagai penelitian kualitatif Penelitian ini seringkali melibatkan berbagai aspek penelitian kuantitatif di dalamnya Selanjutnya, menjelaskan definisi ide bisnis Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan atau dijalankan Memiliki ide bisnis yang baik adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas menjadi peluang bisnis Ide bisnis atau usaha adalah respons seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk membecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan atau pasar masyarakat Selanjutnya, mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis Selanjutnya, menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis Yang pertama, menarik investor Yang kedua, membuktikan kebenaran ide bisnis Yang ketiga, menentukan area bisnis Yang keempat, menciptakan millstone Yang kelima, membantu mendapatkan perdanaan tambahan Yang keenam, mempelajari pasar Yang ketujuh, memasarkan produk Selanjutnya Menyaring ide bisnis hasil identifikasi Yang pertama, alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide Yang kedua, pertimbangan hal-hal yang menarik minat Anda terlebih dahulu Yang ketiga, pikirkan hal-hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat Yang keempat, amati tren Yang kelima, pertimbangan kebutuhan Anda sendiri Yang keenam, belajar dari orang lain Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati!